Halo weekenders, weekend kali ini sedang berada di Ambarawa dan ingin mengajak weekenders untuk jalan-jalan di kota Ambarawa. Salah satu objek wisata yang kami ajak untuk jalan-jalan adalah di Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, Museum Kereta Api Ambarawa ini berada di Jawa Tengah, di dekat kota Semarang gitu kan. Dan museum ini menawarkan wisata yang menarik, termasuk wisata edukasi. Dan di sini kamu juga bisa berfoto-foto, kamu bisa menemukan sejarah dan bentuk lokomotif kereta api sejak dahulu kala gitu kan. Dan museum ini, Museum Kereta Api Ambarawa adalah sebuah tempat wisata sejarah yang paling menarik yang ada di daerah Jawa Tengah. Jika kamu belum pernah berkunjung ke Semarang, menangki kereta api pada zaman dahulu atau belasan silam, maka pastinya kamu akan mengenal Stasiun Kereta Api Ambarawa. Stasiun inilah, di sini lah, dulunya adalah Stasiun Ambarawa. Dan kini berubah menjadi museum. Dan di sini terdapat museum karena di sini terdapat jalur kereta api sejak dahulu kala, yang usianya sudah bertahun-tahun. Dan museum ini sekarang dikelola dengan baik dan ditata dengan menarik sehingga pengunjung banyak yang bisa datang ke sini untuk menikmati museum kereta api dan bahkan bisa menjajah menaiki kereta api wisata gitu kan. Dan dulunya museum ini adalah bekas Stasiun Kereta Api terbesar di Semarang, Jawa Tengah. Dan berserta Semarang dan Ambarawa. Merupakan sebuah... Apa ya, Ambarawa ini berada di selatan kota Semarang gitu kan. Dan di sini terdapat replika lokomotif kereta api jaman dahulu. Dan ini adalah pintu masuknya. Dan ini adalah, kalau kita lihat dari sana, itu adalah pintu masuk kendaraan gitu kan. Dan di sini, di museum kereta api Ambarawa ini juga menyediakan kereta api wisata. Dan tetapi ternyata, kereta api apa, PTK di sini ada pengumuman bahwa manajemen kereta api pari wisata menyampaikan permohonan maaf bahwa pengunjung musim kereta api Ambarawa apa, seluruh, maaf, seluruh pengunjung musim kereta api Ambarawa belum berkesempatan menaiki lokomotif diesel vintage yang bersejarah. Karena terbatasnya jam operasional gitu kan. Dan ini adalah pintu masuk area museum gitu kan. Di sini juga terdapat tempat area cuci tangan supaya itu menjaga prokes. Dan di sini adalah petanya seperti ini gitu kan, peta areanya. Dan yuk kita coba masuk gitu kan, seperti apa ada di dalam, seperti apa kondisinya seperti yang ada di dalam gitu kan. Dan ini adalah untuk memasuki museum kereta api Ambarawa harus memenuhi protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian harus cek suhu, dan harus tetap memakai masker gitu kan. Dan kereta api wisata ini hanya beroperasional pada saat hari Sabtu dan Minggu gitu kan. Dan dibuka mulai dari jam 8. Dan ini ada harga tiketnya untuk masuk ke museumnya gitu kan. Museumnya untuk dewasa itu 20 ribu orang, untuk anak usia 3 sampai 12 tahun 10 ribu, dan untuk wisatawan mancanegara, turis itu 30 ribu gitu kan. Nah untuk tiket kereta api wisata reguler gitu kan, itu harganya 100 ribu per orang. Ini ada beberapa tarifnya gitu kan. Nah ini lokomotif, menaiki lokomotif vintage diesel gitu kan. Dari stasiun ini, dari stasiun Ambarawa ini menuju ke Tuntang PP gitu kan. Ini ada jam keberangkatannya mulai jam 9.30 hingga jam 14.30. Dan harga tiketnya 100 ribu, dan ini hanya berlaku pada saat hari Sabtu dan Minggu. Ini ada loketnya gitu kan. Ini bayarnya bisa pakai OVO ya Pak ya. Tapi kalau kita saya masuk berarti bayarnya 20 ribu ya. Dewasa ya. Ini sampai tutup jam berapa mbak? Jam 4 sore ya. Oke. Oh sampai 05.00. Oke. Terima kasih mbak. Saya beli ya tiketnya mbak ya. Ya. Terima kasih. Ini tiketnya. Jadi seperti ini tiketnya nanti tinggal kita scan di pintu masuknya gitu kan. Nah ini tiketnya ada barcode. Kemudian kita scan di sini. Silahkan. Oke. Terima kasih pak. Selamat datang. Ini adalah dulunya ada stasiun gitu kan. Tapi sekarang diubah menjadi Diubah menjadi museum. Dulunya stasiun dari Kita menjadi museum. Ini salah satu bentuknya. Bentuk dulu museumnya seperti Apa? Stasiunnya seperti ini gitu kan. Jadi dulu namanya stasiun William 1 Diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 oleh pihak pemerintah Belanda Nama William 1 diambil dari nama Raja Pertama Belanda Stasiun Ambarawa menghubungkan stasiun jalur Kedung Jati Beringin Tuntang hingga Ambarawa Yang dibangun oleh NISM Netherlands Spoonwork Naspik Bangunan stasiun Ambarawa saat ini adalah bangunan kedua Yang dibangun pada tahun 1907 Ini adalah Menggantikan bangunan yang dibangun pada tahun 1873 Dulu dibuat dari kayu Kemudian sekarang Dibangun pada tahun 1907 Dibangun dengan dinding batal Terasun Ambarawa ini kemudian ditutup karena Karena satu alasan karena tidak Lagi menguntungkan pihak Belanda Menyusul penutupan jalur tersebut pada tanggal 21 April 1978 Stasiun Ambarawa Beralih fungsi menjadi museum kereta api Ambarawa Yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Rosmin Nur Yadin Saat ini museum kereta api Ambarawa Telah ditetapkan sebagai kawasan jagar budaya Yang dilestarikan Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 Jadi bangunan museum ini adalah bangunan bersejarah Yang dilindungi Jadi dulunya namanya adalah Stasiun William I Stasiun Ambarawa William I Kita lihat Seperti apa kondisinya Nah ini adalah bentuk lokomotif Bentuk lokomotif diesel pertama Gitu kan Menurut Nah ini adalah bentuk lokomotif yang diturunkan rala kereta api yang ada di museum ini adalah dulunya memang rala kereta api yang terpasang untuk melayani rute Ambarawa Tutang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton